Halo teman-teman, Assalamualaikum Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Jumpa lagi dengan RC Channel Kali ini saya ingin membagikan resep Kung Pao Chicken atau ayam Kung Pao Ini rasanya sangat enak loh Simak videonya sampai habis Disini saya sudah menyiapkan satu buah ayam segar Ayam ini akan saya ambil dagingnya saja Kita potong-potong dulu seperti ini supaya mudah ya Ayam Kung Pao berasal dari daerah Sichuan, Tiongkok Nama Kung Pao sendiri diambil dari nama seorang pejabat Itu adalah gelarnya Pejabat ini dulu menjabat sebagai kepala provinsi daerah Sandong Kemudian pindah menjadi kepala provinsi daerah Sichuan Kung Pao sendiri itu artinya penjaga istana Makanan ini rasanya dominan pedas Ada sedikit asam dan juga manis Saya sudah selesai memotongnya Sekarang saya akan buang tulangnya Dan kemudian saya ambil dagingnya saja Untuk tulangnya kita bisa untuk membuat sob Jika teman-teman di rumah tidak ada setok bumbu-bumbunya Sekarang sudah banyak dijual Bumbu sasetan instan untuk Kung Pao Chicken Saya sudah selesai memotong ayamnya Satu ekor jadinya segini ya teman-teman Kemudian ini adalah bumbu-bumbu untuk memarinasi Seperti biasa nanti saya juga akan tulis di deskripsi Sekarang saya racik saus untuk menumis Ini adalah cabai kering kurang lebih 20 biji Satu buah maro atau jus ini Tiga buah cabai merah besar Semuanya saya potong kotak-kotak Nah bahan-bahannya sudah saya siapkan semua Sekarang saya akan goreng kacang tanahnya Digoreng dengan api sedang cenderung kecil Sampai berwarna kekuningan Sekarang saya goreng ayamnya Sekarang kita mulai menumis Pertama-tama saya akan tumis dulu Andaliman atau ini kalau di Indonesia Dikenal dengan merica batak Atau kalau di sini dikenalnya Sichuan pepper Setelah mengeluarkan bau harum Andaliman ini akan saya keluarkan Dan saya hanya akan memakai minyaknya saja Kita tumis dulu cabai keringnya Lalu masukkan bawang putih dan jahe Masukkan jus ini dan cabai keriting Masukkan bumbu kongpau instan Dan masukkan juga saus yang sudah kita racik tadi ya teman-teman Maaf tidak terekam oleh Tambahkan sedikit air Supaya bumbunya tercampur Lalu kita tutup sebentar Supaya jus ini mateng Kemudian kita buka Sekarang saya akan masukkan cabai ini Cabai ini tidak pedas ya teman-teman Ini cabai merah besar Masukkan juga ayamnya sekalian Saya kasih sedikit kuah ayam Ketika dirasa bumbunya sudah tercampur merata Dan sayurannya sudah matang Kemudian kita masukkan bawang polong Untuk cabai jangan terlalu lembek ya teman-teman Saya akan tambahkan sedikit bubuk ayam Supaya lebih berasa Lalu terakhir kita masukkan kacang gorengnya Siap untuk disajikan Saya taruh di piring besar Nah teman-teman videonya saya cukupkan sampai disini dulu ya Terima kasih buat yang selalu support Sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye